selamat menikmati 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 oke mam selesai masak nasi ini aku mau siapin bumbu dulu rencananya hari ini aku mau ungkap ayam karena kebetulan aku masih punya stok ayam ya mam kapan hari waktu belanja mingguan aku ada beli ayam jadi aku mau ungkap aja supaya praktis nanti pas mau masak-masak gitu ya mam bisa sekalian untuk stok bekal juga jadi pas males masak kalau ada ayam ungkap tuh gampang banget tinggal goreng ayam bikin sambal dada udah jadi ini bumbu ungkap aku tuh sederhana banget mam ada bawang putih kemudian darun aromatik ada lengkuas sama jahe nanti aku pakai kunyit bubuk ya mam karena aku males banget kalau harus kunyit yang hidup biasanya tuh kayak nempel-nempel di pisau atau di pekakas kayak baskom-baskom gitu tuh dia bakalan kuning ya mam tapi kalau pakai kunyit bubuk itu tuh praktis aja nggak harus kuning kemana-mana ini aku ulek aja si bawang putihnya karena cuma sedikit takutnya kalau di blender itu justru malah susah halus biasanya ya mam kalau cuma sedikit jadi aku ulek aja kebetulan aku tuh punya cobek kecil kayak gini mam jadi kalau ngulek-ngulek atau bikin sambal dalam porsi kecil itu gampang nyucinya pun nggak susah oke mam ini udah selesai ngulek buang putihnya udah halus ini nanti mau langsung aku tuangin aja ke wajan karena mau buru-buru ya mam mau bersihkan halaman depan juga udah berantakan banget jadi semuanya serba buru-buru ini aku udah panaskan kompor kemudian aku masukin daun aromatiknya kemudian aku kasih sedikit air lalu aku masukin juga bawang putih yang udah aku ulek tadi nih mam biar nanti cepet mendidihnya jadi langsung masukin ayamnya gitu udah deh gampang banget ya mam kalau bikin ayam wongkep jadi bumbunya tuh simple aja aku lihat juga temen-temen banyak banget yang bikin ayam wongkep itu pakai bumbu instan gitu ya nggak apa-apa ya mam itu menurutku enak juga cuman aku lebih apa ya lebih percaya aja gitu sama bumbu sendiri kayaknya tuh lebih sedap gitu kalau bikin bumbu sendiri ini tadi aku kasih kunyit bubuk kemudian aku kasih juga kaldu instan kasih gula garamnya itu udah tadi pas ngulek bawang putih ya mam udah setelah airnya mendidih ini lanjut aku masukin ayamnya ayamnya tuh udah aku turunin ya mam sebenernya malamnya keciler gitu tapi masih agak sedikit beku yaudah nggak apa-apa lah ini udah tinggal ditunggu aja sampai airnya itu agak mengering gitu mam sampai ayamnya mateng ini bisa ditutup ya mam pokoknya gampang banget deh bikin ayam ungkep oh iya gimana nih teman-teman lagi aktivitas apa aja lagi ngapain udah pada beberes atau belum hari ini masa apa aja boleh dong sharing di kolom komentar mana tau menu teman-teman bisa jadi referensi buat aku karena jujur aja ya mam aku tuh hampir setiap hari masak cuman kadang-kadang selalunya tuh bingung gitu mau masak apa dari hari ke hari padahal di kulkas tuh kadang udah ada bahan-bahannya ya mam tinggal ngolah aja tapi tetep aja gitu masih rada-rada bingung gitu karena takutnya bosen dengan menu yang itu-itu aja oke mam ini udah selesai aku bikin ayam ungkepnya lanjut lagi ini tadi aku udah selesai uci piring kalau habis masak tuh cucian piring selalu ada ya mam dan ini langsung aku bersihin aja sinknya selesai cuci piring selesai urusan dapur ini nanti aku mau langsung ke area depan rumah ya mam karena malam tadi tuh hujan gitu mam jadi lumayan berantakan banget bahkan pohon mangga aku tuh ada yang apa ya mam ada yang mudahannya tuh patah gitu mam jadi daunnya tuh pada beserakan gitu ini kapan hari aku ada apa ya memisahin aglo aku dan ini alhamdulillah sih udah mulai mau hidup tapi kayak kena hujan gitu mam aku gak tau kalau hujannya tuh lebet banget kayaknya mau aku pindahin aja deh ke area yang ada atapnya gitu ya mam supaya akarnya tuh gak busuk karena kalau aglo ini kan kalau terlalu sering kena hujan becek gitu akarnya tuh akan busuk ya mam jadi ini aku pindahin dulu sebelah sini karena lagi musim hujan juga nah buat teman-teman yang kemarin nanyain setiap belanja bulanan aku selalu beli anti nyamuk yang bakar ya mam ya itu aku letakin di teras atau di bawah mangga kayak gini mam jadi pas aku bersih-bersih area depan aku tuh gak digigit nyamuk ya mam jadi menurutku gak apa-apa lah pakai anti nyamuk bakar kalau di outdoor kayak gini ya mam ya di ruangan terbuka gak berbahaya juga kecuali kalau di ruangan tertutup itu biasanya memang agak ngap gitu ini aku sapu-sapu ya mam lembab banget lah pokoknya ininya halamannya jadi halaman depan aku nih yang bawah mangga nih memang belum ter-makeover sama sekali masih bingung nih mam mau diapain kayak mau disiram pakai kerikil gitu kok kayaknya apa ya mam kurang serk gitu pengennya sih dibikin taman gitu tapi ya belum ada waktunya juga untuk ngerjain jadi yaudah deh aku biarin aja dulu gitu yang penting disapu-sapu dibersihkan supaya gak yang kotor-kotor banget lanjut nih mam aku sapu untuk bagian jalan ini kan kebetulan kemarin malam tadi ya mam bukan kemarin malam tadi tuh dahan manganya tuh ada yang patah gitu mam jadi memang daun-daun yang masih hijau pun ikut rontok cuma dahannya tuh sama suami aku tadi udah dibuang gitu ke tempat sampah ya mam jadi ini aku tinggal nyapu-nyapu aja yang berguguran pokoknya ini kotor banget deh kalau gak buru-buru disapu aku takutnya nanti kalau udah kering bakalan terbang-terbang ke tempat tetangga gitu mam kan gak enak aja ya mam kalau sampah kita sampai mengganggu tetangga nah ini dia mam hujan malamnya jadi gotnya tuh tegenang air agak bece gitu jadi untuk selokan atau got yang depan ini ini gak ada pembuangan kami kesini ya mam ya kayak pembuangan untuk mandi atau cuci piring itu gak ke area sini atau gak ke sebelah sini kalau untuk pembuangan kami itu gotnya yang di samping rumah ya mam kalau yang depan ini palingan juga air hujan gitu yang ngalir kesini jadi untuk yang kotor-kotor itu gak ke bagian sini jadi ini aku sekalian sapu aja gotnya karena banyak daun mangga juga sekalian sampah-sampahnya takutnya nanti ikut arus air malah tersumbat gitu ini lumayan banyak ya mam sampahnya langsung aja aku masukin ke dalam plastik jadi nanti kalau petugas kebersihannya datang gampang gitu tinggal angkut-angkut aja ini sebenernya aku agak males nih mam yang basah-basah kemudian kotor tapi yaudahlah mau gimana lagi kalau gak aku yang ngerjain juga gak bakalan bersih sendiri ya mam yaudah aku tahan-tahan aja nanti kalau udah selesai tinggal aku cuci tangan pakai sabun gitu ya mam karena males kalau harus ngambil sarung tangan lagi di dalam ini udah selesai alhamdulillah banget untuk area depan udah kelar ini sampahnya mau aku jadiin satu gitu sekalian sampah dapur kemudian ini aku ikat dan dibuang ke tempat sampah gitu ya mam biasanya sih sore hari tuh petugas kebersihannya lewat gitu mam ngangkutin sampah jadi nanti biar sekalian diangkut gitu oke mam alhamdulillah pekerjaanku hari ini udah kelar alhamdulillah banget ya mam ini aku tadi cek sampahnya mau sekalian tutup pintu gitu sekalian aku gembok lagi pagarnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat isteri kami mam melilis Andi assalamualaikum